Hai pelatih timasi Indonesia Sintayong merupanya sangat menantikan kehadiran dari sosok pemain yang menjadiin caranya untuk bisa bermain di biala FF ini terbukti bagaimana seriusnya Sintayong agar Indonesia mendapatkan satu slot untuk bisa mendapat juara di biala FF kali ini ya diketahui di level timasi neor Indonesia belum pernah untuk bisa mengangkat trofi biala FF ini walaupun di musim lalu Indonesia berhasil masuk ke final tetap saja Indonesia belum bisa bersaing banyak di level Asia Tenggara pasalnya belum bisa sama sekali untuk bisa menjuarai turnamen bergengsi tersebut oleh sebab itu Sintayong tak main-main ditahui Sintayong masih menyusahkan satu tahun lagi kontraknya bersama Indonesia untuk keputusan selanjutnya Sintayong belum memenuhi kriteria apakah dia ingin memperpanjang kontraknya atau tidak oleh sebab itu Sintayong menginginkan Indonesia harus bisa berprestasi dalam kurun waktu satu tahun ke depan ya Sintayong memang sangat serius penukangi timnas Indonesia bahkan para pemain-pemain keturunan juga sekarang langsung di naturalisasi untuk bisa menguatkan kembali sebuah timnas untuk bisa di level yang teratas tentu ini menjadi hal yang bagus jika benar-benar terjadi pasalnya Indonesia akan memiliki beberapa pemain keturunan tahun saat ini PSSI dan juga Sintayong sangat ingin memanggil para pemain yang bisa berlanggan di piang AFF ya demi merealisasikan keinginannya Sintayong terbang ke Belanda dan juga ke Inggris untuk meminta izin bersama klub-klub para pemain incarannya ini Sintayong terbang ke Inggris untuk menemui perwakilan Gillingham pertemuan itu diharapkan menghasilkan restu dari klub untuk melepas Alvan Bagot pada piala FF 2022 yang akan digelar 20 Desember sampai 16 Januari 2023 nanti ya Sintayong berangkat menuju klub Elkan Bagot mengadakan pendekatan supaya Elkan mengatur jadwal mana tahu bisa dilepas ucap Indra Safri kepada wartawan ya ini kan menjadi hal yang baik untuk timnas Indonesia belum lagi Sandi wals yang memang masih memiliki kendala bersama klubnya namun Sandi wals sangat ingin sekali bermain untuk tunas Indonesia Sadi wals juga mengatakan bahwa dirinya ingin segera dipanggil dan PSSI mau musim tayong bisa bernegosiasi dengan klubnya saya harap semua stakeholder berada di mesle untuk bisa menegosiasi tim saya agar saya bisa membela timnas Indonesia ucap Sandi wals ya memang kedua pemain ini sangat penting Alkan Bagot dan juga Sandi wals untuk bisa menjamin bagaimana pertahanan Indonesia lebih baik lantas bagaimana menurut kalian tentang proses pencumputan Elkan Bagot ini dan juga Sandi wals apakah kalian yakin keduanya bisa bermain untuk piala AFF nanti dengan lobby dan juga negosiasi SSI yang sangat untuk wali-guna guys ini silahkan Jalan tulis di kolom komentar hai 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 Terima kasih.